Pemirsa petugas terus melakukan pencarian di lokasi tanah longsor yang terjadi di Malaysia pada hari Sabtu kemarin. Sebelumnya jasad seorang ibu dan putranya ditemukan dalam pencarian ini. Ekskavator dikerahkan untuk membersihkan lumpur dan pohon tumbang. Selain ekskavator, anjing pelacak juga dikerahkan untuk pencarian korban. Kepala Pemadam Kebakaran Negara Bagian Selangor, Norazam Hamis, mengatakan bahwa tim kembali menemukan dua jasad yang merupakan ibu dan anaknya. Keduanya ditemukan terkubur di bawah lumpur dan puing setinggi 1 meter. Penemuan jasad ini pun menambah jumlah korban tewas menjadi 23 orang. 10 orang lainnya pun dikabarkan masih hilang. Sebelumnya pemirsa dilaporkan 94 orang sedang tidur di lokasi perkemahan di Pertanian Organik Jumat Pagi ketika tanah longsor. Pihak berwenang kini masih melakukan otopsi dan menunggu kerabat korban untuk mengidentifikasi para korban. Sementara itu, tujuh orang dirawat di rumah sakit dan puluhan lainnya termasuk tiga warga Singapura selama. Terima kasih telah menonton!